hai oke 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dan di gunawan saya ptyono oke pastinya masih di channel kreatif kita ini oke kawan kreatif semua bagaimana kabar anda semoga kabar anda baik-baik saja nah pada video kali ini saya akan membuat konten ide gratis tutorial yang pastinya tuh sangat bermanfaat sekali kalian pasti penasaran kontennya apa langsung aja di sini saya akan membuat konten tutorial yaitu cara membuat bel listrik dari dinamo bekas Oke nah seperti itu kurang lebihnya nah jika kalian yang baru gabung atau melihat channel kreatif kita ini Anda wajib menekan tombol subscribe-nya dulu dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini Oke langsung saja kita simak ke tutorialnya kreatif semua disini saya akan mengasih tahu bagaimana skemanya agar lebih mudah dipahami ya Nah skemanya itu sangat mudah sekali dan sangat tidak sulit ya pokoknya kalian bisa membuatnya di rumah dengan sendiri ya Oke disini saya akan menjelaskan yang pertama-tama kalian harus menyiapkan acu-acu ini atau aki ya kalian bisa menggunakan aki motor ya kalau tidak punya aki kalian bisa menggunakan baterai batu-batu sobrang tiba-tiba Oke disini kalian juga menggunakan saklar saklar pencet ya maksudnya ya ini saklar pencet nih jika kalian mencetnya ini saklernya bisa kembali lagi ke atas ya Nah kita mencet dulu Nah kita langsung mental ke atas lagi Oke bahannya yang ketiga yaitu dinamo ini yang saya maksud ini bahan yang paling penting ya inilah adalah dinamo kita menggunakan dinamo bekas CD ya Oke disini saya juga menggunakan kaleng ya disini kaleng nah disini saya menggunakan kaleng yang saya ambil dari pawonan ya yang biasanya untuk ngopi bapak saya saya ambil saja karena suaranya itu sangat keras dan kak jemakan dan dari kaleng ya oke nah disini saya akan mengasih tahu proses masuknya Oke pertama-tama kalian harus merangkai seperti ini dan ini pink-pink ini ya ini adalah karet ini karet dan ini sebuah bandul atau pemberatnya biar nanti berputar dan memukul si kaleng ini sehingga kalengnya berfungsi Oke nah cala kerjanya yaitu kita tinggal memencetnya seperti ini kita mencet nah kita kalau mencet langsung munik kering 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 seperti itu ya akan bisa menirukannya nanti lalu ini kalau kita mencet ini bandulnya ini langsung berputar dan memukul si kaleng yang punya banyak atas aja sih ya Oke saya rasa cukup sudah lebih mudah dipahami ya Oke langsung aja ke videonya Oke kawan kreatif semua bagaimana kabar anda masih sanggup melihat videonya Oke lalu sanggup langsung lanjut aja disini langsung aja seperti inilah modelnya ya ini saya mama sanginya di rumah saya sendiri ya tidak di rumah umur orang lain ya langsung saja kita akan mencobanya modelnya seperti ini saya tulis bel seperti itu dan saya juga menge printnya saya juga kasih tulisan biar yang tamunya itu bisa melihat seperti itu ya bel kita peta pencet bel sampai yang punya rumah datang Wow kata-katanya sangat mending sekali sangat mending cleaning 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 ya kita coba pencetnya seperti itu suaranya kalian bisa merungokkannya nah kering seperti itu kalian bisa merungokkannya oke nah suaranya itu sangat mending sekali pokoknya kita mendiloknya dulu dari sebelah dalamnya Oke kita mendiloknya dari bawah dulu nah disini ada juga aki ya disini saya menggunakan aki yang saya bilang tadi kita menggunakan aki motor disini saya menggunakan aki motor merek yuasa ypsl mbelebuh raro sembarang pokoknya yang penting kena di gawe Oke disini juga ada capet buaya seperti itu kalian bisa menggunakannya disini saya tidak membeli saya cuma mengelurung-elurung dari rongsokkan ya oke disini juga ada dua kabel kita tarik ke atas untuk sebagai instalasinya atau penghantarnya karena disini saya tidak punya kabel saya menggunakan lilitan dari trafo ini saya mengambilnya dari trafo yang saya cepoti ya lalu saya gunakan karena channel kreatif ini tidak menggunakan barang-barang baru karena barangnya semua bekas dan memanfaatkan barang-barang bekas Oke seperti itu kalau bisa melihatnya yaitu ada cabang tiga ya yang satu itu babel saja ke dalam anunya is kakelnya yang satu itu babelis ke sekakel tadi yang di depan atau saklernya di depan dan yang satu ini ada dua yang satu langsung yang netral itu langsung ke dinamonya nah yang satu itu ke saklernya outputnya saklar tersebut ya dan ini kaleng yang saya maksud ini kaleng dari bapak saya ya ini untuk biasanya untuk mengecam kopi ya saya ambil saja karena kaleng ini sangat bagus menurut saya karena suaranya itu sangat kenting sangat keras sekali dan disini ada juga maksudnya ping-ping tadi ini adalah karetnya tadi ya dan itu ada mentol-mentolnya itu bandulnya atau pemberatnya maksudnya biar bisa menabuh si kaleng tersebut itu dinamonya seperti itu nah kalian bisa menggunakan lem untuk menempelkannya Oke saya rasa ini suka cukup jelas sekali dan saya tadi sudah mengasih tahu skemanya model bentuk seperti apa skemanya sangat-sangat mudah dibahami disini saya juga menggunakan lilitan sangat memanfaatkan barang-barang bekas sekali Oke sangat bermanfaat sekali kita coba pencet lagi ya Oh suaranya itu sangat keras dan sangat berbagi kuping ini saja sudah saya mengeksperimen kan saya dari pawon saja ini yang kuping ini kaya jebol ya kalian bisa mengerungokkan kalau tidak percaya disitu itu saya mengerungokkan dari Pak pawon mendengarkan dari pawon itu kuping rasanya kau jebol suaranya kerangkering kerangkering ya karena saya menulis disini pencep bel sampai yang saya punya rumah datang ya maklum saja karena ya seperti itu oke modelnya sangat sederhana disitu saya menggunakan sakura pencet ini saya juga mengambilnya diri rongsokan ya otak-otak rosok nggak apa-apa yang penting memanfaatkan barang yang sudah tidak berpakai menjadi barang yang sangat kreatif dan ampuh dan dapat dimanfaatkan dan tidak membuang-buang uang-uang bisa ditabung Oke seperti ini saya juga juga mengeprintnya ini sudah mula ya sangat mending sekali deh pokoknya saya tidak rugi saya ini mempunyai ide dari iseng-iseng saja karena ada dinamong ledak saya gunakan Oke disini kita cepat dulu ya kita menduduhkan ke kamu nah disini saya akan mendelok mendelok si capit buaya tersebut untuk kita delok ya seperti ini ada rupanya merah dan rupanya hitam seperti itu lalu kita pasang lagi kalau kalian sudah mendeloknya ya kita pasang tancapkan seperti itu lalu yang satunya hitam ke netralnya maksudnya kemin ya min 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 Oke seperti itu sudah selesai Coba kita oglek-oglek akinya ya ini saya menggunakan aki bekas juga ya tidak ada yang baru di sini saya cuma mengambil dari rangsokan dan saya perbaiki kembali dan mengecasnya kembali aki langsung seperti baru Oke langsung saja kita pijet lagi nah kita mencobanya seperti dalam video Oke kita pijet Oke kita lihat apakah berputar Oh langsung saja suaranya itu sangat menjebolkan kuping sangat membudegi memberi peki ya di kupingin saya ini langsung mak nging nging rungok nih suara nih ini kira-kira kalau direferensikan ya suaranya ini bisa nyampe sekitar kilo-kilometer lah maksudnya ya pokoknya sangatlah sekali sudah tidak dapat dihitung ya Nah kalian bisa mengerumokkan kalau tidak percaya kalian bisa memepetkan kuping anda ke dalam smartphone anda spekernya kalau mepet-mepet nanti kuping anda bisa jebol nah disini saya tidak akan bertanggung jawab ya Oke seperti itulah modelnya penjajalannya saya rasa disini sudah cukup puas ya kita cepat ini ini adalah pemukulnya ya pemukulnya yang digunakan untuk menuduk-nudukkan ke dalam kalengnya Oke seperti ini kita akan memasangnya lagi ke dalam dinamo tersebut ya seperti ini kita lihat dulu sangat dari karet gelang ini karetnya saya juga tidak membelinya disini saya karetnya menggunakan karet rambut emak saya Oke kita mencapkan ke dalam dinamo tersebut ya ya kita akan mencobanya seperti dalam video tersebut nah kita pasang seperti itu lalu kita akan memijetnya ya kita lihat itu cek kurang mancap nah seperti itu sangat irit sekali sangat biayanya rp0 disini kita akan memijetnya ya Nah seperti itu suaranya sangat mending sekali sangat keras dan sangat mending pokoknya lah Oke kita pijut-pijut seperti itu suaranya sangat kerangkering kerangkering neng kuping koyo blingnya kuping saya ini kayak jebol ya Oke langsung aja lanjut ke videonya Oke bagaimana video tadi pastinya sangat bermanfaat salih bukan nah jika kalian suka dengan video tadi jangan lupa untuk mengeklik tombol like nya lalu juga menekan tombol subscribe nya dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya agar anda itu tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate dari channel kreatif kita ini Oke seperti itu kurang lebihnya cukup sekian semoga video video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua Oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatifitas tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati